e-book sorry roll camera roll ya baca speed baca speed 22 scene 22 shoot 9, take 1 mark oke lihatin bangunannya and action Halo Tribuners, senang sekali saya Febetalan bisa hadir kembali bersama Tribuners Dalam podcast series kita Solata The Movie Featuring Tribut Raja Stars in the Making Nah di episode-episode sebelumnya yang kita sudah bercerita Kita mengetahui juga nih ya seperti apa sih dibalik layar Dan bagaimana pengalaman-pengalaman dari pemeran-pemeran yang bermain dalam film Solata Dan hari ini kita masih mau mewulik lagi nih Bagaimana pengalaman dari pemeran dalam film Solata Kalau hari ini spesial Karena ini juga mereka tuh spesial sekali dalam perannya hanya dua perempuan ini Di tengah-tengah empat laki-laki yang lain ya Yang sama-sama cerewisnya pastinya Yang sama-sama serunya pastinya Sebagai pemeran utama juga dalam film Solata Dan saya mau sapa dulu dua perempuan cantik imut Dan aduh ceria sekali Saya suka sekali dalam film filmnya di awal senyum-senyumnya udah manis banget Boleh kita kenalan dulu Hari ini ya saya sama Amel dan juga Ince Amira Amira, panggilnya Amira atau Aini? Aini Aini ya Bisa dipanggil Aini Oke Mungkin kita kenalan dulu Boleh kenalan namanya Terus juga sekolahnya dimana Kolas berapa dan hobinya apa Ya perkenalkan nama saya Amel Saya sekolah di UPTSDN 3 Makale Saya kelas 6 Hobi saya menyanyi Menyanyi Suka menyanyi Oke nanti kita coba juga ya nyanyi Kalau di episode kemarin ada yang coba menyanyi Nanti juga berarti ada yang nyanyi Oke selanjutnya Aini Halo semuanya Nama saya Ince Amira Patricia Aini Saya bersekolah di Min Satu Tanah Toraja Kelas 6D Hobi saya menggambar bersepeda Menggambar orang bersepeda atau Menggambar dan bersepeda Menggambar sambil bersepeda Oh bukan juga Dan bersepeda Oke berarti suka dua ini ya Dua Kalau bukan menggambar bersepeda gitu ya Oke gimana kabarnya sore ini Baik Baik sekali ya Nah ini kan kalian main di film Solata Solata di Murti ya Sebelumnya pernah main film enggak? Belum Belum Tidak Baru kali ini Baru kali ini Ini pengalaman pertama Iya Oke Terus kemarin Kan ada castingnya Ada audisinya Tapi sebelum kita cerita castingnya Memangnya disini Amel dan juga Emi itu berperan sebagai siapa sih? Kalau saya berperan sebagai Mega Salurapa Mega Salurapa Oke Kalau Emi? Kalau saya aslinya Hobi Tapi pernah itu satu kali Sebelum mau pulang sama istirahat diganti Jadi Mega Tapi pas datang lagi jadi Hobi Oh jadi Hobi Hobi Oke berarti ada Mega dan juga ada Hobi Saya panggilnya Mega dan Hobi aja ya Oke Berarti kita panggilnya pakai nama peran mereka dalam film Solata Nah Kemarin kan ada castingnya dulu nih Tidak Itu Pasti ada hal-hal yang kalian persiapkan Ada hal yang kalian jadi pengalaman baru gitu Mungkin boleh cerita sedikit Kemarin seperti apa sih proses castingnya Atau proses audisinya Apa yang kalian rasakan Terus juga seperti Kalian disuruh ngapain aja gitu Mungkin dari Emi dulu deh Eh Pas casting pertama Pas gue lewati Banyaknya orang Jadi Pigi nak dulu kan Awalnya itu tiga orang kan disuruh Jadi Pergi nak Pergi nak Ke Tok Kaluku Anggil teman-temanku Sama Tunggu itu satu temanku Di Tok Kaluku juga Baru tuh pigi mau kan ke Itu Ke Ruangguru Oke Brand Akademi Disitu Eh Langsung makan Disitu sih Banyaknya orang bagaimana Bagaimana ini Astaga 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 Tapi gitu Tapi tiba Tiba teman Kupa dipanggil Satu namanya Masuk ke Kasih begini Wih Wih Begitu Nah Eh Disitu Selesainya Itu istirahat Dulu Beberapa hari Oh beberapa hari Istirahatnya Oke Baru Kalau tidak salah Ada tuh Kelupan berapa hari Tapi Intinya ada istirahatnya itu Sudah itu diumumkan Siapa yang ikut Casting kedua Oke Nah Itu ya disitu Pas ku baca Ternyata Cuma saya Disama ada satu temanku Lules Nah Temanku yang lain Yang cewe Tidak lolos Oke Terus Terus Saya sama itu temanku Satu Lolos Makan jadi 18 besar Pas disitu Eh Bukan Belum Disitu Ada itu bagiannya Disitu Dibagi Perkelompok Dibagi Perkelompok Disitu Dato Kenapa Ada disitu Tiba-tiba Senang sekali Sampai Lompat 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 Sampai Lompat 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 Dato Kenapa Tiba-tiba Senang sekali Disitu Baru Selesai Itu Pas Mami Pulang Dipilih Miki Yang Masuk 18 Sebesar Disitu Dibagi Tidak ada Temanku Disitu Kecuali Yang Itu Satu Maksudnya Kayak Tidak ada Temanku Satu Kelompok Nah Maju 18 Besar Ya Disitu Sudah Itu Casting Ketiga Ketiga Ketunggu Ketunggu Terus Di IG Setiap Hari Ibu Punjangan Dulu HP Tak Mau Dulu Lihat Itu Di IG Lihat Belum Tiada Lihat Oh Belum Tiada Top Searching Ini Pasti Solat Terdengu Vini Pagi Pagi Saat itu Hari Pagi Pagi Di sekolah Kau Kau Pinjam Nakhdol HP Tak Yang Di IG Baru Kuliah Langsung Lompak Lompak Mau disitu Kese Nangan Pagi Ibu Bapak Sini Kedung Nulia Ini Terpi Nina Agak Menjadi Artis Lompak Lompak Semangat Kayak Naminya Kasih Mas Umi Es Oke Jadi Masuk Story W Adem Tapi Kamu Suka Senang Berarti Senang Sekali Ya Oke Itu Gunut Banget Ya Kronologinya Dari Haimi Nah Kalau Mega Sendiri Bagaimana Seperti Apa Kemarin Casting Ya Kenapa Pertama Itu Casting Di Sekolah Di Sekolah Itu Dapat Sekolah Temanku Mas 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 Casting Pertama Ternyata Mas 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 Casting Kedua Itu Mulai Dibagi Ke Lompok Disitu Tidak Ada Satu Orang Kukenal Di Dalam Di Kelompok Maka Bagaimana Ini Dari Kukenal Disitu Sudah Mi Casting Pas Maju Ke 18 Besar Pertama Itu Kenalan Kak Sama Habi Sama Habi Mungkin Ini Jadi Habi Disitu Mulai Bicara Bicara Sama Terus Pas Dipilih Ya Ternyata Lolos Betul Kanda Orang Berarti Kamu Sebelum Ada Pengumuman Sudah Tahu Kalau Dia Akan Jadi Habi Sudah Sudah Prediksi Kenapa Kamu Tahu Dia Akan Jadi Habi Karena Kalau Misalnya Reading Kayak Nah Hayati Betul Ceritanya Ya itu Oke Terus Habis itu Kan Keluar Nih Nama Kalian Masuk Wah Main Film Nih Tapi Kan Sebelum Main Film Sebelum Mulai Shooting Pastikan Ada Prosesnya Dulu Ada Latihannya Dulu Apa Yang Paling Berkesan Dari Kalian Sebelum Pergi Shooting Apa Yang Paling Kayak Apa Ya Pokoknya Pengalamannya Itu Paling Asik Buat Kalian Yang Kalau Saya Pas Pertama Kumpul Sama Kakak Kayak Ada Kak Randy Kak Rahel Pas Kumpul Kenapa Rasanya Seperti Apa Apa Ya Gimana Ya Senang Terus Bangga Juga Tahu-taunya Bisa Ketemu Tapi Kamu Tahu Kalau Mereka Artis Tahu Akhirnya Ketemu Artis Betul Terus Kalau dari Aini Sendiri Apa Yang Paling Berkesan Buat Sebelum Shooting Saya Belum Shooting Apa Apa Ya Gak Jadi Rajin Story Di Instagram Enggak Apa Sebelum Itu Pas Pertama Kali Ketemu Kak Randy Sama Kak Rahel Pas Dikenalkan Itu Ini Namanya Kak Rahel Dia X JKT Disitu Kaget Mok Kudang Dalam Hati Nanti Kalau Nanti Kalau Nanti Kudu Video Kan Teman Karena Ada Teman Aku Suka Sekali JKT Ota 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 Tapi Suka Tapi Kamu Juga Tahu Memang JKT Siapa Aja Oke Tidak Hafal Tidak 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 Terus Akhirnya Sebelum Ke Olon Sebelum Sebelum Kalian Udah Pernah Ke Olon Belum Belum Ini Pertama Kali Ke Olon Terus Naik Truk Juga Asik Asik Perjalanannya Apa yang paling asik Asik Karena Empat orang Laki-laki Teria-teria Kalian Tidak Teria-teria Tidak Kita Kan Cewek Selai Oke Cewek Selai Ya Baik Berarti Harus Menjaga Keanggunan Terus Apalagi Yang menyenangkan Dalam perjalanan Itu kan Jauh Dari Makalek Ke Olon Dulu Kan Bapakku Ternah Pergi Ke Olon Kulupai Maaf Dulu Ke Olon Kulung Dalam hati Semoga Satu hari Nanti Di sana Ke Olon Sekalinya Jadi Sekalinya Jadi Sekalinya Lama Juga Langsung Satu Minggu Kalian Juga Satu Minggu Di Sana Oke Terus Akhirnya Sampai Di Olon Itu Pertama Kalian Pergi Ke Olon Tesan Pertamanya Senang Senang Kalau Ini saya Pas Kubaca Ada tulisannya Desa Wisata Olon Lalu Saya Biar Oh Itu sana Olon Itu Sampai Niki Desanya Sampai Oke Kalian Satu Senang Satu Excited Sekali Dengan Ekspresinya Luar Biasa Terus Nah Ini Kita Masuk Saat Kalian Sudah Mulai Shooting Tapi Sebelumnya Persiapannya Kalian Sebelum Shooting Apa-apa Yang kalian Siapkan Supaya Bisa Bertahan Di Olon 7 hari Makanan 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 Itu wajib Ya Harus Makanan Yang seperti Apa Yang wajib Ada Makanan Pokoknya Pokoknya Makan Tidak Boleh Tidak Makan Oke Baik Wanita Bang Ya Itu adalah syarat utama Untuk menyenangkan hati wanita Harus makan Terus Apalagi Ada Mungkin Ada Kayak Hal-hal Yang khusus Yang Harus Bikin Kalian Jadi Penyemangat Kalian Apa Ditemenin orang tua Juga Selama tujuh hari Disana Itu Ditemenin Ada Enggak Selama tujuh hari Disana Rasanya Aduh Capek sekali Mau pulang Mau pulang Ke Makale Tidak Menyenangkan Apa yang Bikin Menyenangkan Pemandangannya Anak-anak Anak-anak Di Olon Seru-seru Semua Anak-anak Di Olon Maksudnya Teman-teman Yang di SD Olon Terus Apalagi Habiat Habiat Satu malam Pulangkan Dari Tempat Makan Tempat Tempat Makan Pulangkan Dari Siti Ketemukan Anak-anak Cosplay Ninja Cosplay Ninja Tarun 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 Kejarkan Sampai Rumah Jauh Tidak Tempat Itu Tidak 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 Anu Nyalakan Senter Pura-pura Wawancara Kayak orang di Youtube Bagaimana suasananya Jadi ninja malam ini Tiba-tiba Itu yang Kutanya Tidak 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 Oke Tapi itu anak SD Olon juga Anak SD Olon Tapi jadi teman Akhirnya Namanya siapa Kalau boleh tahu Tidak tahu Berarti kalian Tidak sempat Tanya namanya Tapi kalian berteman Oke Nah Terus Akhirnya Mulai syuting Ini kan Amel jadi Mega Terus Emy jadi Hadi Itu selama proses syutingnya Apa yang paling Di syutingnya ya Pas syutingnya Adegan apa yang paling Bikin kalian Mungkin kayak Capek sekali Atau terharus sekali Atau senang sekali Pas apa Pas apa Kan ada teen Kelas dia itu dibongkar Nah Disitu Disuruh nangis Kambrut Anak laki-laki Cuman kayak Kenapa Kenapa begitu Mau ketawa Tapi tidak tahan Terus Akhirnya Tapi berarti Tidak bisa satu kali Teg dong Jadi Bagaimana Akhirnya Berapa kali Teg baru Akhirnya Oke Banyak Dan itu Kenapa itu Jadi berkesan Selain Karena ada Adegan nangisnya Ada lagi Enggak Yang berkesan Dari top Kan ada Itu yang berperan Jadi yang Hancur Yang mau tutup Itu kira sejauh Kan pas Di shot dekat Terus Semuanya Di shot dekat Disitu Dia di belakang Nekes Begit 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 Tuhan Tuhan Bang Kita walk Terus Ekat Hey kamu Aku I hate you Teriakan itu Kami benci Sama kamu pulang Terus Terus Hal yang ada Mungkin cerita Cerita lucu Atau Pengalaman lucu Yang menurutmu Itu Kayak Apa ya Yang kayak Lucu Lucu aja Tapi di belakang layar Banyak Banyak Oke Banyak Silahkan Saya dulu Nah Oke Saya dulu Nah Pas itu hari Anak laki-laki Perempat Pergi menang di sungai Nah itu Mau makan makan Itu Mau makan malam Disuruhkan Eh pergi Cari temannya Pergi Mau makan itu Orang Begini Sampai itu Di jalan-jalan Yang turun Ke sungai Ada kandang babi Di situ Teriakan Karno Harto Wahid Bambang Yang muncul Bukan mereka Tapi babinya Ngo Nah Terus itu Gara-gara takut kan Larikan ke luar Belum sempet keluar Dari jalan kecil Ketemukan sama anjing lagi Gok-gok-gok Gitu Keluarkan lagi Hampirkan lagi jatuh Di lumpur Pulangkan ke rumah Ketemukan lagi Sama sapi Dia bilang Weh Ada yang melihatnya man kina Mo Sapinya yang kamu tanya Oke Dia berkomunikasi dengan sapi Oke terus Sudah Sudah Berarti Tapi sapinya menurutnya menjawab Kalau mempunyai teman-teman kamu ada di mana gitu Oke Nunjuk ke jalan kecil Dan memang mereka ada di jalan kecil Iya Oke Baiklah Dia sudah Kita tahu bakat terbarunya Mega Bisa berkomunikasi dengan sapi Oke Nah kalau IW sendiri pengalaman Ini yang lucunya Di balik layar Satu cerita tadi juga sama yang baru sana bilang Mega Kan pertama itu Dia bilang Mau kan dulu main nipi Tapi kan ke bawah rumahnya orang dikit Dia bilang Kelihatkan di sungai ke bawah itu Dilihat begini Dari anak Weh pihak-pihak Kemana aku nih Artinya Hei kalian Kalian kemana Baru tiba-tiba muncul babi Ngo Baru bunyi-bunyi lagi Dua ke itu Keluar itu Ngo Ngo Begitu semua Kaget mau disitu sama Amel Wih habi Wih habi lari ki Tari Oke Jadi Entah itu yang Jadi berkesannya Karena saat mereka Memanggil temannya Tapi yang nongol babi Atau karena babinya bikin Kaget ya Oke Nah tapi Tahan dulu Karena nanti kita masih akan Banyak cerita lagi Sama habi dan Mega Tentang pengalaman mereka Saat syuting film Solata ya Tentunya Dan ini adalah pengalaman Pertama mereka Dan itu dia Tribuners Untuk episode Tiga kita Di Solata The Movie Featuring Tribun Teraja Stars in the Making Tentunya tetap Ikuti Semua aktivitas kita Apalagi Tentang Apa saja sih Di balik layar Solata The Movie Tentunya ikuti Instagramnya Solata The Movie Dan juga Tribun Teraja Sampai bertemu lagi Di episode Keempat kita Bye bye Gada